Kasus penembakan Brigadier J yang terjadi di rumah Kadif Propam Irijen Verdi Sambo penuh dengan keganjalan. Ketua RT menyebut dekorder CCTV di kabasan rumah Kadif Propam diganti oleh polisi sehari setelah terjadinya insiden baku tembak ajudanya. Meski begitu, polisi tidak membantah jika pihaknya mengganti dekorder CCTV di Komplek Polri, Durantiga, Jakarta Selatan. Dikutip dari Tribute.com, kompos Pol Budi Herdi Susianto mengatakan bahwa dekorder CCTV lingkungan yang ada di posat PAM diganti dengan yang baru. Budi menyebut dekorder CCTV itu diganti agar CCTV di lingkungan tersebut tetap beroperasi, sementara CCTV sebelumnya berada di tangan penyelidik. Namun dia tidak merinci jumlah recorder maupun isi gambar yang disebut di sita polisi itu. Pasalnya seluruh kamera CCTV di rumah Verdi Sambo diklaim polisi tak berfungsi saat kejadian penembakan. Aparat polisi disebut mengganti alat CCTV itu pada Sabtu 9 Juli sehari setelah kejadian. Hal itu diungkapkan oleh Ketua RT 5 RW 1 Majen Paul Purn Seno Soekarto. Sehingga Ketua RT itu tak bisa memutar ulang beberapa jam setelah kejadian. Dia pun tamataui jenazah korban diangkut menggunakan mobil ambulans atau mobil pribadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!